Karir solo versus aktivitas grup merupakan topik yang menarik dalam industri hiburan, terutama bagi artis seperti Jang Geun Suk. Jang Geun Suk dikenal sebagai seorang aktor dan penyanyi yang telah sukses dalam karir musiknya baik secara solo maupun sebagai bagian dari grup. Dalam paragraf ini, kita akan melihat beberapa kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis aktivitas tersebut. Pertama, mari kita bahas kelebihan dari karir solo. Salah satu keuntungan utama adalah kebebasan artistik yang lebih besar. Sebagai seorang solois, Jang Geun Suk memiliki kendali penuh atas kreatifitasnya, mulai dari lagu yang ia nyanyikan hingga konsep musik dan penampilan panggung. Hal ini memungkinkannya untuk mengekspresikan diri dengan cara yang unik dan sesuai dengan visi artistiknya. Namun, ada juga kekurangan dalam karir solo. Salah satunya adalah beban tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai seorang solois, Jang Geun Suk harus menanggung semua keputusan dan risiko yang terkait dengan karir musiknya. Hal ini bisa menjadi tekanan yang tinggi dan membutuhkan keterampilan manajemen waktu dan energi yang baik. Sementara dalam aktivitas grup, Jang Geun Suk dapat merasakan keuntungan dari kolaborasi dengan anggota grup. Kolaborasi ini dapat memunculkan ide-ide baru dan memberikan dukungan emosional yang penting dalam industri yang kompetitif. Selain itu, aktivitas grup juga memungkinkan Jang Geun Suk untuk membagi tanggung jawab dengan anggota grup lainnya, sehingga beban kerja menjadi lebih terbagi. Namun, dalam grup juga ada tantangan tersendiri. Salah satunya adalah adanya perbedaan pendapat dan konflik antara anggota grup. Ketika terlibat dalam aktivitas grup, Jang Geun Suk harus belajar untuk bekerja sama dan menemukan keseimbangan antara aspirasinya dan kebutuhan anggota grup lainnya. Ini bisa menjadi tantangan yang membutuhkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Secara keseluruhan, baik karir solo maupun aktivitas grup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jang Geun Suk telah membuktikan kemampuannya dalam kedua jenis aktivitas ini dan terus mengeksplorasi potensinya sebagai seorang seniman. Apakah ia memilih untuk fokus pada karir solo atau tetap aktif dalam aktivitas grup? Jang Geun Suk tetap menjadi sosok yang inspiratif dan menghibur dalam industri hiburan. Terima kasih telah menonton!